Kirji'i'lah Rasulillah, kirji'i'lah Rasulillah Padahal yang meninggal siapa Bapak Ibu? Sayyidina Hamzah bin Adjil Betulib Yang dikuburkan di belakang saya di depan mata Bapak dan Ibu Yang dibunuh ditombak oleh wahsi budaknya Siti Hidun Siti Hidun dendam karena ayah Tuh, 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 tuh yang ini nih Yang ini nih, yang ini nih, tuh, tuh, tuh Sampai riwa begitu ya Tuh, tuh, itu gara-gara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di video kali ini saya bersama rombongan Balad Lumampah Dikomandoi oleh Al-Ustadz Masaik Guru kita Kang Deni Juga ada Ustadz Injas Ada Madkaris Oficial Eliana Hakiki, Tehlina Bahar, dan Tomi Al-Barakat Disini bersama kita Kita mau ziarah ke Suhada Uhud Kemudian Nanti kita akan Naik juga kesana insyaallah Kalau Allah menghendaki Sekaligus mau nunjukin situasi terkini Di sekitaran area Jabal Uhud Kira-kira seperti apa Pokoknya ikuti terus Dan disini langsung kita disambut dengan Burung merpati yang Subhanallah Ikut senang riang gembira Sepertinya tuh Ya salam Allahu Akbar Tuh lihat ya Semakin kita kesini Semakin ramai tentu saja Dengan para peziarah Juga bahkan masih banyak jemaah haji Dari berbagai macam negara Termasuk juga dari Kanah air kita Indonesia Ya salam Malah lagi ke sebelah sana Mendekati Makbar Sayyidina Hamzah Ayo 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 Ini ada pembersihan tuh Lihat ya Wassalam Ini yang disebut dengan Bukit Rumat Tempat para pemanah Pasukan pemanah Yang Tidak mengikuti Komando Rasul Sekarang banyak peziarah Dan kita Akan Ucapkan salam terlebih dahulu Kepada Suhada Uhud Masya Allah Masya Allah Oke Alhamdulillahi Rabbil Adamin Sahabat Al-Bahar Sekarang kita sudah sampai Di depan Makbaruh Suhada Uhud Terutama disini ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Yang mempunyai gelar Assadullah Wa Assadur Rasul Disini bersama saya ada Kang Deni Juga jemaah Indonesia lainnya Yang berziarah di Suhada Uhud ini Juga mudah-mudahan Seluruh sahabat Al-Bahar Saya doakan dari tempat ini Bisa segera sampai Kedua Tanah Suci Juga Bisa ziarah ke tempat ini Ya salam Lihat ya Jemaah Haji Indonesia Yang masih tersisa Di kota Madinah Yang masih ada Di kota Madinah Saat ini Melaksanakan Atau melakukan Ziarah Kepada Suhada Uhud Allahu Akbar Lihat ya Lame banget Subhanallah Dan Di sebelah sana Ada juga banyak jemaah Lainnya Dari kota lain Maksudnya Juga bahkan Jemaah dari Malaysia Wa Assalamuala Saya lebih penasaran Kesini nih ya Sekarang kita Kesebelah sini sedikit ya Untuk mengetahui Lebih dekat Situasi dan kondisinya Jemaah Malaysia Lagi pada ziarah Subhanallah Juga setelah Ngucapin salam Pada Suhada Uhud Ada yang mengabadikan Momen berfoto Bervideo dan yang lain Sebagainya Biasalah Disini banyak juga jemaah Indonesia Dari kota yang lain Lagi pada Ziarah Subhanallah Alhamdulillah Ziarah Kita ini Ziarah yang Makbul Makbul Amin Ya Rupal Amin Untuk udara dan cuaca Cukup sangat Menyingat ya Lihat Ya Salam Juga di sisi lain Kita lihat Jemaah yang baru tiba Baru sampai Tentu saja Jemaah Dari Indonesia Masya Allah Ya Allah Masih rame ya Subhanallah Jumaah ENDS MENING Kalik udara dan cuaca yang cukup lumayan meningat ya Pada peziarah itu Terbondong-bondong terus mendatangi Suhada Uhud Masya Allah Sahabarakat Allah Lihat sekali lagi dari ujung sebelah sana Hingga ke ujung sebelah sini Semuanya jemaah Haji Indonesia Meskipun memang ini hanya sebagian kecil saja Sebagian besarnya sudah pada pulang ke tanah air Ya Allah Ya subhanallah Wa salamu alaikum Al-Fatihah Min ajrihim Ya rahmati Ya arhamarrahmi Ya rahmati Al-Fatihah 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 Yang dikuburkan di belakang saya Di belakang perutnya Di belakang perutnya Hatinya dimakan di hadapan mata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ini petunjuk dari Allah Bahwa ada sahabatku yang mati menggenaskan Sehingga padang pasirnya Islam adalah Selina Umar dan Selina Hamzah Semua kaum kafir kurais takut kepada Umar dan Hamzah Disinilah beliau wafat Bapak Ibu Kita saatnya sekarang untuk sedikit naik ke sana Untuk melihat lebih dekat Dari bukit rumat ini Satu bukit yang meninggalkan banyak Sejarah tentang Islam tentu saja Bagaimana diceritakan Di dalam sejarah Peristiwa yang pernah terjadi di bukit rumat ini Karena sejatinya ini dinamakan bukit ir Setelah peristiwa itu Peristiwa dahsat itu terjadi Maka bukit ini diabadikan menjadi bukit rumat Yang artinya Rumat itu pemanah Kenapa begitu? Karena ketika Akan perang Uhud berlangsung Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menyiapkan strategi Strategi yang sangat gitu Yakni Dengan menyiapkan beberapa pasukan pemanah Di tempat ini Ya untuk Mengantisipasi serangan berikutnya Daripada orang kurais mekah Tapi apa yang terjadi Tapi apa yang terjadi Pasukan pemanah Tidak mengikuti komando Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sehingga terjadi Kekalahan Kepada kaum muslim Lihat disini jemaah haji indonesia Banyak yang melakukan Doa Dan yang lain sebagainya Mengambil berkah daripada Bukit rumat ini Kesekelilingnya kita lihat Ya Allah Posisi Suhada Uhud ini Disini nih ya Di pagar ini Untuk dibuka Bukit rumat ini Tidak ada doa khusus Atau sholat khusus Yang perlu kita panjatkan disini Ada pun kita ya Yang mau Berdoa Ambil Hikmah Wadilah Keberkahan daripada Bukit rumat ini Silahkan berdoa Ya Dan Satu himbauan Buat Sahabat Elfahar Ketika datang ke tempat ini Biasanya disini ada Tukang foto Tukang video Yang Biasanya Minta bayaran lebih Tuh Ini Ada apa ini Oh foto-foto Waduh Ada foto-foto Itu Ada yang foto-foto Nanti dipinta bayaran Minta berapa Barat Itu bayaran 10 real Satu 10 real Oh Ini 10 real Karena kita jemaahnya jemaahnya jemaah pinter bahasa Arab semua Jadi ini tidak minta Harga yang lebih Biasanya kalau sama jemaah ini minta harga yang lebih Tidak mau 10 real 10 real Tidak mau 10 real 50 sampai 100 real biasanya Kita sekarang Lanjut ke atas ini Haji Assalamualaikum Semakin kita kesini Semakin Ramai Pada peziarah ya Memuncak ke atas sana Baik itu jemaah dari Indonesia Malaysia Dan bahkan negara lainnya Luar daripada Indonesia Semua yang ziarah disini Tentu saja Selain daripada Mengabadikan momen Semua ingin mendapatkan Fadilah dan berkah Daripada tempat yang Bersejarah ini Ya Allah Seperti ini Situasi dan kondisinya Sekarang Dari tempat yang mulia dan mustajab ini Saya doakan buat seluruh sahabat Al-Bahar Mudah-mudahan bisa segera sampai Kedua tanah suci Menjalankan ibadah umrah dan haji Juga bisa ziarah ke tempat ini Sekali lagi Sedikit rimbawan buat seluruh sahabat Al-Bahar Ketika sampai ke tempat ini Hati-hati Jangan sampai Terpesona dengan Tukang foto ya Tuh 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 di atas tuh Itu minta lebih ya Tuh 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 Yang ini nih Yang ini nih Yang ini nih Tuh 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 Sampai riwa begitu ya Tuh tuh Itu gara-gara Dia Tidak mau dikasih Sepuluh real Itu minta lebih biasanya Tuh 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 kan Nah Begitu Tuh Itu maksa Jadi kesannya Maksa gitu ya Tuh Masih ngikutin terus ya Masih ngikutin terus Nanti dia ngeluarin bahasa-bahasa yang kurang enak Seperti bahasa Tidak Tidak Mabur Apa Haram dan yang lain sebagainya Tuh sampai ke bawah juga masih diikutin Masih diikutin tuh Masih minta lagi Ya Allah Tuh minta lagi Seperti itu tuh ya Jadi kesannya memang Pemaksaan Ya makanya harus Dia antisipasi dan Diuas padai oleh Sahabat Al-Bahar ketika datang ke tempat ini Kita mau jalan ke sana agak sedikit jauh ya Mau membantu Udah gitu jemaahnya sudah pada jalan ke sana Itu satu bukti nyata aja bahwa Di tempat Sejarah seperti Bukit Rumat ini Ada banyak oknum yang Melakukan hal Seperti itu Ya Allah Kadang-kadang kita Tidak percaya juga Karena memang ini tempat yang Bersejarah gitu Tapi ternyata oknum yang tidak bertanggung jawab Memanfaatkan Tempat-tempat seperti ini Untuk mencari Cuan seperti itu Allah Ini masih dalam keadaan sepi Belum lagi 100% ramai Apalagi kalau sudah Semakin ramai Pasti lebih daripada ini Biar tidak penasaran Sahabat Al-Bahar kita Naik ke atas sedikit ya Ke puncaknya langsung Tentu saja Ketika kita mau naik Harus ekstra hati-hati Dan waspada Karena Medan Terjalnya batu Yang menemani Kaki kita ke atas Seperti ini Kepeleset sedikit Ini akan Beda cerita Hati-hati dan waspada Ketika kita naik ke sini Lihat Jemaah Ada yang mengabarikan foto Video Dan yang lain sebagainya Di sini Saya mau nyamperin Tadi yang Tukang foto itu Saya mau dipotok Bayar berapa Nah ini Salah satunya Tukang foto Biasalah Fotografi Langsung cetak Langsung jadi Tapi Memang Tidak ada niat Dari pelaku ya Kejahatan itu Tapi dimana ada Kesempatan disitulah Kejahatan beraksi Makanya kita harus Hati-hati dan waspada Saja Untuk mengantisipasi Sesuatu hal yang Kemungkinan saja Bisa terjadi Kepada diri kita Insya Allah semuanya Keren Ha? Masjid Uhud Masjid Uhud Selain daripada Jemaah Haji Indonesia Malaysia Ada juga Warga Madinah Sepertinya Yang berziarah Ke tempat ini Masjid Uhud Masjid Uhud Sekarang kita coba jalan ke sebelah sini jalannya agak susah disini kita harus cari jalan yang lain keceriaan dan kebahagiaan Jemaah Haji Indonesia ketika sampai di Bukit Rumat ini mengabadikan momen berfoto bervideo dan yang lain sebagainya ya salah tidak memungkinkan sepertinya untuk kita ke sebelah sana kita balik lagi ke sebelah sini sekali lagi warga Madinah pun banyak yang siarah di tempat ini ada juga yang berjualan disini sebelah sini juga lebih rame lagi ya pada peziarah yang dinamakan dengan Bukit Uhud yang ini nih dari sini sampai ke ujung sebelah sini panjangnya tuh 5 km ya di mana nggak kelihatan ya kita sedikit zoom sedikit zoom nah nah ini nih waduh nggak kelihatan mana ini nih ini nih ini nih guhanya nih yang kelihatan belah seperti ini itu salah satu guha tempat Rasulullah bersembunyi ketika terluka dari perang Uhud ini konon katanya hingga saat ini guha itu masih wangi karena tetesan darah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Uhud yang itu tuh ya cuman agak seperti ini ya gambarnya karena menjauh banget kita zoom seperti ini subhanallah semoga seluruh sahabat Al-Bahar bisa segera sampai kedua tanah suci dan bisa siarah ke suhada Uhud ini seperti halnya apa yang dilakukan oleh Sema'a Haji saat ini yang terlihat di lensa kamera kita amin Allahumma'ya Rabbah nah baiklah sahabat Al-Bahar mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini mengenai Jabal Uhud soal zaman banyak terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh